Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manualah sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT kita kembali ke program kita, program Tanya Saya Serial Ramadan yang disampaikan oleh Syekh Salih Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala kita akan mendengarkan terlebih dahulu kemudian nanti kita akan jelaskan dan juga kita terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabih, ahadjuh, ahadjuh, nabi sallallahu alaihi wa sallam alaikum wa sallam wa salam Jibreel عليه السلام يبلغه له من عند ربه فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل به وتعليمه للناس هكذا كان هديه مع القرآن يعمل به ويعلمه للناس فيكون الناس المسلمون يمشون على هذا الهدي النبوي الشريف وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فهم يتعلمون القرآن ويتلقونه عن حملة القرآن ويبلغونه للناس فيعلمون الناس هذا القرآن هكذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم العلم والعمل لا سيما مع القرآن الكريم الذي أنزله الله هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل لأي شيء هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى وهو الفرقان وكانوا كانوا كانوا ياهتمون بهذا القرآن تعلما وتعليما وتدبرا وعملا ويقرأونه كما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكفي أن القرآن ولا غيره من العلم لا يكفي أنه يقرأ من الكتب ويتلقى من الكتب وإنما الكتب وثائق بأيدي المسلمين ومراجع بأيدي المسلمين وإنما يتعلمونه من العلماء من المقرئين من المدرسين ويتدبرون معانيه ويعملون بأحكامه ويهتمون به تلاوة وتدبرا وعملا فالقرآن إنما أنزل لأجل ذلك لأجل العلم والعمل مع الإخلاص لله عز وجل في النية والقصد صحيح 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 mempelajari Al-Quran kemudian Rasulullah SAW pun mengajari para sahabat Al-Quran seperti itu dengan model telaki Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat dan juga kepada kaum muslimin dan sangat kita anjurkan cara mereka untuk mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran dan mengetahui tafsir Al-Quran juga seperti itu dan kita ketahui Al-Quran kitab suci dan mempelajarinya memiliki keagungan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang dirulatkan oleh sahabat yang mulia Uthman bin Affan radiyallahu anhu dan beliau juga sebagai menantu Rasulullah SAW yang khusus karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW iaitu beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya jadi inilah metode Rasulullah Rasulullah belajar dulu dari Jibril Jibril yang menyampaikan kemudian setelah itu Rasulullah ajarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW dan seharusnya juga umatnya umat Rasulullah SAW juga mengikuti metode atau cara Rasulullah SAW karena belajar Al-Quran itu butuh guru yang memberikan kita talakki seperti itu dan inilah kebiasaan umat Nabi Muhammad SAW senantiasa dekat dengan ilmu ketika mereka mengetahui ilmunya khairukum man ta'allama Al-Quran sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran mengetahui ilmunya dengan belajar kemudian wa'allamahu dan al-amal ketika kita mengetahui ilmunya kita amalkan diantara mengamalkan ilmu itu adalah mengajarkannya kepada orang lain dan secara khusus adalah mengajarkan Al-Quran jadi orang-orang yang sudah paham Al-Quran memahami tafsir Al-Quran maka cara mengamalkannya adalah dia ajari juga orang lain untuk mempelajari Al-Quran ini karena cara inilah cara yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat para sahabat Rasulullah banyak yang khufadul Quran dan diantara mereka yang terkenal adalah seperti Abdullah bin Abbas beliau juga mengajari para sahabat dan juga para tabi'in dengan talaqi dan sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu karena belajar ilmu agama secara keseluruhan baik akidah syariah dan Al-Quran itu membutuhkan guru yang harus mengajari kita tidak cukup hanya kita membaca artikel-artikel ilmiah ataupun membaca buku-buku karena buku itu adalah hanya sekedar marwajah sumber dan tidak cukup bagi kita buku itu saja harus ada guru yang mengajari kita buku-buku secara umum buku-buku Islam dan juga Al-Quran ketika kita mempelajari Al-Quran dengan cara Rasulullah memperoleh Al-Quran dengan talaqi maka itu akan memudahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran memudahkan kita mengamalkan Al-Quran dan juga memperhatikan bagaimana bacaan yang benar dalam Al-Quran karena kalau bukan talaqi seorang akan membaca Alib Lam dengan alama seperti itu ataupun membaca sod umpamanya dia baca sod karena Al-Quran itu banyak baca-bacaan dari Al-Quran itu harus memang talaqi biar kita ketahui bagaimana cara yang baca yang benar jadi harus memiliki guru jadi tidak boleh kita merasa oh saya kan pintar sudah besar tidak butuh guru ya untuk mempelajari Al-Quran ataupun ilmu-ilmu agama tidak seorang yang mempelajari ilmu agama atau Al-Quran tanpa guru akan memudahkan dia untuk tersesat jadi guru dalam segala hal memang kita harus memilikinya dalam Al-Quran dalam fikir dan punun ataupun pelajaran-pelajaran yang lain jadi jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah petunjuk Rasulullah s.a.w. atau cara Rasulullah s.a.w. mempelajari Al-Quran dan kita umatnya juga harus mengikuti beliau sebagaimana cara beliau mempelajari Al-Quran langsung dari Jibril bahkan di bulan Ramadan Rasulullah s.a.w. berjumpa dua kali meraja'ah kepada malaikat Jibril beda dengan di bulan-bulan yang lain karena bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran bulannya Allah turunkan Al-Quran jadi kita kaum muslimin betul-betul harus kembali kepada Al-Quran firman Allah s.w.t na'am sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah s.w.t kita kembali ke segmen kedua mari kita saksikan dulu video yang singkat disampaikan oleh Syih Salih Al-Fawzan Hafizhullah ta'ala kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan nanti Zahe Lazar do Menanaحية وجوب العمل به Wa'al-sair-al-ein-hah-iih Huda'a-lilinais Menanaحية Iman-bihar Iman-bihar Al-amal-bihar Huda'a-lilmat合iyin Huda'a-lilmat合iyin Fahwa Huda'a-lilmat合iyin Alhamdulillah Yat- Beaumont Alhamdulillah Yat- Beaumont Yat- Beaumont Yat- Beaumont Ve'umont Wow'l syn miałem Yat- Beaumont Yat- Beaumont Huda'a lal-nais Bimakna anna hujjah Ala n-nais Hujjah Lal-nais wa alayhim Hujjah lal-nais Iza amilu bihi Wata dabbroohu Hujjah Wajjah alayhim Iza ta'al-lamuohu Walaikum yamal-lamu bihi Walaikum warahmatullahi walaikum Wa al-qur'an hujjah Laka au alaik Sallallahu wa sallam Ala nabiyina Muhammad Ala alihi wa sahabihi Ajma'i Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah menyaksikan Bersama tadi Video singkat ya yang disampaikan oleh Sahih Salih al-Fawzan Hafizahullahu ta'ala Beliau mengatakan Wahada syahr Syahrun mubarak ya Dan bulan ini Maksudnya bulan ramadhan Adalah bulan yang sangat Diberkahi Bulan yang mulia Kemudian beliau membacakan tadi Firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Syahru ramadhanan Ladhi unzila fihi al-qur'an Hudan linnasi Wabayyinatim Minal huda Wal furqan Bulan ramadhan ini adalah Bulan ya Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan al-qur'an Kenapa diturunkan al-qur'an Hudan linnas Petunjuk bagi manusia Beliau katakan juga Dalam surah al-baqr'a ini Ayat 185 ini Dikatakan Hudan linnas Padahal di awal ayat Maksudnya ayat kedua Dari surah al-baqr'a Disebutkan Hudan lill muttaqin Kita ketahui Firman Allah Alif Lam Dhalikal kitawu La roibafih Hudan lill muttaqin Petunjuk bagi orang-orang Yang bertakwa Kenapa dalam Ayat ini Dikatakan Hudan linnas Petunjuk bagi seluruh manusia Memang al-qur'an ini Petunjuk bagi seluruh manusia Kemudian Di ayat yang kedua Dalam surah al-baqr'a Hudan lill muttaqin Maknanya apa Hanya orang-orang Yang bertakwalah Yang bisa mendapatkan Hidayah itu Seperti itu Kata beliau tadi Yang menjelaskan kepada kita Petunjuk dan juga Al-Furqan Kemudian Beliau menjelaskan kepada kita Bahwasannya Al-qur'an ini adalah Kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala Yang diterunkan Di bulan Ramadhan Jadi kesempatan Bagi kita di bulan Ramadhan ini Untuk banyak-banyak Membaca Al-qur'an Mentadaburi Al-qur'an Dan juga Melakukannya Apa yang diperintahkan Allah dalam Al-qur'an Dan menjauhi Apa yang Allah larang Agar kita Tidak Mendapat ancaman Dari Rasulullah S.A.W. Sebagaimana Beliau mengatakan Al-qur'an Hujjatun laka Au alaika Al-qur'an itu adalah Penolong Hujjatun laka Penolong Ataupun Musuh kita nanti Seperti itu Bagaimana Dia menjadi penolong kita Jadi disini Disebutkan dua Bagaimana Al-qur'an itu Bisa menjadi penolong Bagi kita Karena Al-qur'an itu Nanti Al-qur'an itu Nanti hari kiamat Akan datang Sebagai Syafian Sebagai penolong Bagi orang-orang Yang membaca Al-qur'an Jadi bagaimana Al-qur'an itu Menjadi penolong Bagi kita Yaitu Membaca Al-qur'an Bagaimana mungkin Al-qur'an bisa menjadi Penolong kita Namun kita tidak Membacanya Tidak Mentadaburi ayatnya Tidak Melakukan Apa yang diperintahkan Di dalam Al-qur'an Tidak Meninggalkan Apa yang dilarang Jadi jika seorang Al-qur'an itu Ingin menjadi Penolong bagi dia Maka dia harus Membaca Al-qur'an Mentadaburinya Berhukum dengan Hukum Al-qur'an Mengamalkan Maknanya Mengamalkan Perintahnya Menjauhi apa yang Dilarang dalam Al-qur'an Karena Allah SWT Mengatakan Kitabun Anzalnahu ilayka Mubarakun Liyadabbaru Ayatihi Waliatadakkara Ulul Al-Bab Kitab Al-qur'an ini adalah Allah turunkan Kepada kita Adalah kitab yang Mubarak Kitab yang Diberkahi Kenapa Kenapa Diberkahi Untuk apa Seperti itu Ya Al-qur'an itu Diberkahi Agar kita Mentadaburi Ayat-ayatnya Dan juga Mengingat-ingatnya Mempelajarinya Dan yang mempelajari Al-qur'an itu adalah Orang-orang yang memiliki Akal Sehat Meniliki Akal Yang menginginkan Kebaikan Seperti itu Jadi Al-qur'an itu akan menjadi Penolong bagi kita Ketika kita banyak Membacanya Mengamalkannya Banyak mendengarkannya Ketika kita Capek Umpamanya Dan Belum bisa Membaca Al-qur'an Bisa kita Dengarkan Dari Rekaman-rekaman Video Orang yang membaca Al-qur'an Ataupun Dari Kaset-kaset Mendengarkan Suara-suara Lantunan Al-qur'an Dari orang-orang Yang terkenal Seperti Syekh Min Syawi Syekh Al-Hasri Ataupun Yang sekarang Seperti Imam-imam masjid Masjid Haram Umpamanya Syekh As-Suraim Syekh As-Sudaiz Dan juga Imam-imam Yang lain Kemudian Bagaimana Al-qur'an itu Akan menjadi Musuh kita Tentunya Kebalikannya Al-qur'an itu Akan menjadi Musuh bagi kita Ketika kita Tidak Membacanya Dan Melanggar Aturan-aturan Al-qur'an Al-qur'an Memerintahkan kita Untuk berbuat Adil Berbuat baik Namun Dia berbuat Zolim Berbuat Keburukan Maka Al-qur'an itu Akan menjadi Musuh bagi dia Dan Al-qur'an Umpamanya Menghalalkan kita Sesuatu Namun Dia mengharamkan Yang dihalalkan Al-qur'an Ataupun Al-qur'an Mengharamkan kita Sesuatu Hukum sesuatu Maka Dihalalkan Umpamanya Dalam Al-qur'an Dikatakan L'ahmal khinzir Haram Maka Dia katakan Halal Maka Al-qur'an Juga akan menjadi Musuh bagi dia Dan juga Al-qur'an itu Akan menjadi Musuh bagi orang-orang Yang mendustahkan Al-qur'an Orang-orang yang Mendustahkan Al-qur'an Harus betul-betul Hati-hati Sebagaimana Allah mengatakan Thumma Nabtahil Fanaj'al La'natallahi Alal-kathibin Jadi La'nat Allah Akan Sampai Kepada orang-orang Yang mendustahkan Al-qur'an Apalagi berani Ya Secara khusus Menentang Al-qur'an Maka Perbuatan Seperti ini Harus Dijauhi Orang-orang Mu'min Yang hakiki Akan memperkuat Keimanan mereka Dengan Al-qur'an Mengamalkannya Membacanya Terkhusus Di bulan yang mulia ini Bulan Ramadhan Bulan Yang karim Jadi Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadhan ini Kita Ditambahkan Kebaikan Dan juga Kecintaan kita Kepada Al-qur'an Dan kita dimudahkan Melakukan Kebaikan-kebaikan Seperti Mentadaburi Al-qur'an Membaca Al-qur'an Mengamalkan Al-qur'an Dan dengan ini Mudah-mudahan Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Derajat ketakwaan Nah Sahabat keluarga muslim Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang bisa kita Sampaikan Apa yang saya sampaikan Dari awal Jika itu benar Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Dan jika itu salah Itu dari diri saya sendiri Aku lukau lihada Wa astagfirullah Halewa lakum Wa lisa'il muslimin Astagfirullah Inyahu wa lakum Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih telah menonton